Halo guys, kembali lagi dengan saya disini Hindris Sumet Tadi waktu saya pulang dari lahan di pertanian Saya setiba sampai disini sudah agak gelap Terus saya mandi, makan Terus abis makan saya ada minum teh Tapi saya ada dengar suara yang aneh-aneh guys Yang gak tau apa itu Ya, perasaan saya Ya, agak merinding juga Perasaan saya itu Mereka penghuni awal disini Sudah lama tidak main juga kan Dia tidak bertanggung Tapi yang dendam-dendam bukan Ya, tadi ada dengar suaranya Justru itu Saya disini selalu Siapkan tembako Jadi, tembako itu harus ada Jadi, bila mana ada yang aneh-aneh gitu Langsung saya bakar tembako ini Saya selalu siap guys Antisipasi saja bila mana ada kedatangan tamu ini Sudah saya gulung satu Tapi belum saya bakar Saya memang Merinding banget Saya memang merinding banget Ambil tembako ini Ambil tembako ini Terus saya bakar Terus saya bakar Terus saya bakar Saya bakar tembako ini Terus saya bakar tembako ini Terus saya bakar tembako ini Terus saya bakar tembako ini selamat menikmati ini sudah saya bakar guys ya menurut bapak adat disini ya seperti begini wih ancerit kaget ya taruh aja disini biar yang kayak gini aja guys berinding banget aku guys ya tadi rencana mau keluar mau kayak apa namanya mau ngecas handphone tapi kayaknya tidak jadi guys tadi bunyinya itu kayak cakar gitu cakar apa namanya dinding saya masuk aja guys tadi kedengarannya itu di seputaran daun sing dinding belakang ini ada suara aneh lah terus ada apa namanya dia kayak cakar dinding gitu ya sebenarnya sudah kurang lebih sekitar 7 bulan tidak seperti begini saya tinggal di pondok yang sebelah itu ngeri banget guys itu setiap malam pasti saja ya yang terakhir parah-parahnya itu sampai apa namanya dandang nasi ada nasi tapi diangkat terus dibanting nasinya beramburan mungkin juga karena apa ya kebunku disini kan setelah saya ada sedikit bantu teman di pertanian benahi renovasi rumahnya kebun saya disini masih memang benar-benar terbengkalai jadi sudah kotor banget jadi mungkin dia marah atau gimana memang kemarin saya sudah mulai perasaan yang tidak enak karena justru itu tadi waktu dari pertanyaan saya sempat bawa mesin babat jadi mau bawat-babat sedikit dulu gitu biar mungkin kelihatan bersih dia suka tetapi ya mudah-mudahan dia sudah tenang dengan tembako yang saya kasih biasanya kalau malam dimana kalau saya dengar yang aneh-aneh saya belum langsung bikin tembako kayak gitu tapi kalau anehnya yang sampai benar-benar merinding saya langsung bikin tembako kayak gitu jadi ya saya tetap apa ya tenang ya asalkan jangan terlalu gugup gitu anjing anjing tapi saya sempat dengar ada kayak bunyi dan senang lagi guys itu ada bunyi lagi dengar enggak dengar sampai merinding biasanya kalau tembako gitu biasanya nanti tembako kosong gitu itu berarti dia sudah ambil tapi kalau tembako masih ada nanti tetap dia ganggu dia datang gitu jadi harus tambah lagi gitu tembako nya atau taruh di mungkin tadi taruh depan nanti pindah taruh belakang lagi gitu guys coba saya mau apa namanya tengok tembako guys senang selamat tembako langsung merinding aku guys tempat punya kosong saya sedikit gogi hari ini memang karena udah lama kan apa namanya tidak kayak gitu ya udah guys saya kirim video saya dulu ya saya mau coba apa namanya bikin tembakannya lagi kalau belum mampuan terpaksa mau tidak mau saya turun ke bawah cari jadi apa namanya pinang siri kapur kita jadi istilah orang sini bikin kaki es Oke guys yang saya turun ke bawah